3 Oknum Kepala Desa terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Tim Tipikor Kepolisian Resor Kampar atas dugaan korupsi dalam jebatan di Kampar Riau. Ada pun ketiga Kepala Desa tersebut yakni Inisial PI Kades Sarigaluh, LS Kades Batang Batindih, dan MU Kades Nonaktif Desa Tambusai. Bersama tiga tersangka, polisi mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 100 juta rupiah, tiga stempel, dan selembar kuitansi tanda terima. Ketiga tersangka ditangkap polisi karena melakukan pemerasan terhadap pengusaha atas bangunan proyek pabrik kandang ayam milik PT Wilkon di wilayah Desa Sarigaluh, Tapung, Kampar. Para tersangka bersama melakukan pemerasan terhadap perusahaan dengan modus menutup akses jalan dan meminta pemilik proyek agar menunjuk mereka sebagai pemasok material pembangunan. Para Kades meminta uang sebesar 100 juta rupiah kepada pihak perusahaan sebagai uang koordinasi dengan perangkat desa. Ketiganya mengancam akan menghentikan proyek tersebut bila perusahaan tidak memberikan uang. Ketiga tersangka tak dapat mengelak saat polisi menangkap tangan saat menerima uang hasil pemerasan. Logisnya memang kita pada hari Jumat itu kita sudah ada mengembangkan 8 orang di salah satu TKP, yang mana sewaktu di TKP itu kita menemukan uang ada 100 juta, kemudian keseluruhannya kita bawa ke kantor dan kita minta keterangan. Selanjutnya kita melakukan gelar di polda dan hasil gelar kita juga tiga orang yang bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Modus dari kepada tiga pelaku ini mereka dengan cara memaksa meminta uang kepada salah satu pembangunan pabrik. Kunda mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga tersangka kini diamankan di Mapol Reskampan. Dari Kampar Riau, Ahmadisan dan Firman Domo melaporkan.